selamat menikmati tutorial ya ataupun cara yaitu bagaimana mengatasi sebuah masalah pada saat kita melakukan sebuah transaksi di pancak swap terus wallet ya masalah tersebut mungkin sering terjadi pada kalian semuanya dan semoga nanti bisa membantu untuk kalian semua disini masalah yang sering terjadi adalah seperti ini ya info insufficient output mount artinya mungkin bisa dikatakan jumlah output yang tidak mencukupi sehingga silahkan kalian simak terus video ini sampai dengan selesai agar kalian tahu dan memahami bagaimana cara mengatasi masalah tersebut oke ya teman-teman disini sudah masuk di terus wallet dimana kita coba praktekkan ya kita langsung klik yaitu daps app lalu kita masuk di pancak swap dan disini nanti baik untuk misalkan kita mau jual ataupun mau beli terjadi masalah yang sama maka bisa kita lakukan dengan hal yang sama nah sedikit perbedaannya pada saat kita akan membeli maka kita bisa mengurangi yaitu jumlah dari koin yang kita beli tapi pada saat kita akan menjual misalkan kita jual secara maksimal atau semuanya maka kita bisa mengatasinya dengan cara yaitu kita setting ya kita setting di bagian sini nah disini nanti kita masukkan kita masukkan rata-rata itu 12% ya 12% itu baru bisa kalau misalkan kita ambil hanya 0,1% outputnya atau 1% bahkan misalkan kita ambil 6% itu terkadang kita tidak bisa ya jadi disini ada sebuah peringatan yurutransaction may be front run ya artinya transaksi kita bisa dikedepankan intinya disini outputnya jumlah output yang kita keluarkan itu tidak sesuai ya karena mungkin bisa dikatakan sebagai sebuah villa seperti itu oke kita coba disini kita masukkan dulu 0,1% atau 1% gak apa-apa nah setelah itu kita misalkan contoh kita mau beli apa ya kita mau jual empire option nah selanjutnya kita masukkan disini select currency BNB ya nah kita misalkan mau jual empire option ke BNB ya lalu kita klik disini ada maksimal nah disini akan jumlah estimasi yang kita dapatkan itu adalah 0,0319906 BNB ya BNB PSG lalu kita coba klik swap kita confirm swap kita tunggu nah disini akan ada peringatan seperti ini the transaction cannot success due to the error nah disinilah kita harus yaitu mereset ulang ya mereset ulang disini kita harus setting disini harus 12% nah kalau misalkan kita coba 10 ya 10% nanti kalau misalkan kok bisa ya kok bisa yaitu berarti jumlah keuntungan ataupun kerugian yang kita dapatkan itu sudah sesuai nah disini kita kita coba masukkan misalkan 10% ya selanjutnya kita klik swap confirm swap nah disini masih ternyata masih belum mau ya infusion output amount artinya tetap masih sama seperti itu nah kalau kita jadikan menjadi 12% bahkan ada yang sampai dengan 14% itu baru bisa ya sehingga nanti silahkan kalian bisa mencobanya sendiri kita klik swap lalu kita confirm swap ya seperti ini nah disini sukses ya sukses bisa ya kalau misalkan kok terjadi dengan hal yang sama maka kita harus meningkatkan yaitu jumlah output amount seperti itu misalkan kita mau approve kita tinggal approve nanti kalau misalkan kok terjadi dengan hal yang sama maka kalian itu harus setting ulang oke seperti itu saja ya semoga bisa bermanfaat dan selanjutnya saya itu akan mengumumkan untuk giveaway yang pada tanggal kemarin ya 24 Juni 2021 oke ya teman-teman disini sudah pukul 22 yaitu tanggal 26 Juni 2021 berarti saatnya saya untuk mengumumkan giveaway tanggal 24 atau tanggal 25 kemarin ya yang ini videonya ya ya kita copy linknya ada 96 komentar ya yang spesifik ada 57 artinya mungkin banyak yang double kemarin seperti ini oke kita mulai dari yang pertama ya selamat selamat buat ganti ya selanjut selamat buat Omresi Sambudi ini pemenang pertama kita copy dulu selanjutnya yang kedua ya click number winner ganti ganti selamat buat teh lena ya yang kedua kita copy dulu yang ketiga selamat buat Tom Regen Good Tom ya yang keempat selamat buat Tom YR oke terakhir ya siapakah dia iju royo royo selamat oke sekarang kita kirim save dulu yang pertama adalah Omresi Sambudi ya oke kita masukkan oke kita konfirmasi sukses sukses ya selamat buat tonang yang pertama lanjut yang kedua teh lena untuk yang kedua teh lena kita close dulu ya ya sepertinya memang sudah pernah menang monto itu ya teh lena santan tiga oke oke sukses ya untuk yang kedua sekarang yang ketiga yang ketiga adalah Omri Jan Gultom ya sepertinya sudah pernah dapat kita cari ini ya tspfe apa kesama tspfe ya sama ya kita masukkan teman tspfe oke oke sukses ya terus sudah dikonfirmasi terus yang ketiga yang keempat yang keempat maksud saya Om YR yang keempat tadi adalah Om YR ya kita konfirmasi sukses ya dan yang terakhir Ijo Ruyo 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 oke oke yang terakhir itu adalah Om Ijo Ruyo Ruyo oke sukses ya semoga semoga walaupun sedikit bisa bermanfaat dan untuk yang belum mendapat tetap semangat seperti itu oke terima kasih oke seperti saja semoga bisa bermanfaat ada kurang lebihnya kami mohon maaf kami hari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh